Hai Sobat Sports Sweat, sampai jumpa lagi. Sobat Sports Sweat, video kali ini akan mengulas seputar beberapa pemain yang berprestasi dari Brazil. Sebelum lanjut yuk di klik subscribe-nya, terima kasih. 5 calon bintang timnas Brazil di Piala Dunia 2022. Kurang dari 4 bulan lagi, Piala Dunia 2022 akan dilaksanakan di Qatar nanti. Semua tim sedang meracik strategi dan komposisi terbaik untuk modal berangkat ke Qatar. Hal ini juga dilakukan oleh tim yang tak pernah absen di Piala Dunia, Brazil. Di bawah asuhan pelatih kita, Brazil akan berjuang mendapatkan gelar Piala Dunia ke-6-nya. Di Qatar, Brazil tergabung dalam grup G bersama Serbia, Swiss dan Cameroon. Brazil yang berstatus sebagai tingung gulan juara akan menurunkan skuad terbaiknya untuk mengamankan tiket 16 besar. Di grup G, Brazil menguntungkan dengan hadirnya para pemain bintang yang memperkuat klub top Eropa. Nama besar seperti Neymar dipastikan menjadi tumpuan selekau di Piala Dunia. Berikut 5 calon bintang Brazil di Piala Dunia 2022. Menjadi tumpuan lini depan Brazil, selama beberapa tahun, membuat nama Neymar secara otomatis masuk dalam daftar pemain bintang Brazil di Piala Dunia 2022. Terlebih lagi Neymar acap kali dipercaya menjadi kapten tingas Brazil. Saat ini, Neymar masih memperkuat klub kaya Perancis yakni Paris Saint-Germain. Total ia mencetak 100 gol dan 60 asis dari 144 pertandingan bersama PSG. Ketajaman Neymar juga terbukti di timnas Brazil dengan lesakan 74 gol dan 51 asis dari 118 pertandingan. Skill mengolah bola dan finishing tingkat tinggi menjadi kemampuan spesial Neymar dalam mencetak gol. Sempat tampil buruk di awal karir sepak bolanya di Eropa, Pakueta sudah menemukan performa terbaiknya kembali. Lyon menjadi klub penyelamat karir Pakueta yang jeblok ketika bermain bersama AC Milan. Pakueta didatangkan Lyon pada musim 2020 per 2021 seharga 20 juta euro. Pakueta telah mencatatkan 76 pertandingan dengan mencetak 20 gol dan 13 asis. Memulai debut timnasnya pada tahun 2018, Pakueta telah memainkan 33 pertandingan bersama timnas Brazil. Bermain sebagai gelandang penyerang, Pakueta tampil baik dengan mencetak 3 gol di kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Conmebol. 9 tahun mengawal lini pertahanan PSG menjadi modal bagus bagi Markinhoz untuk menjadi pemain kunci Brazil. Pengalamannya menghadapi penyerang top Eropa akan bermanfaat bagi Brazil di Piala Dunia 2022. Selama memperkuat PSG, Markinhoz tampil sangat baik dan selalu menjadi pilihan utama lini pertahanan. Ia telah memainkan 363 laga dan mengantarkan PSG ke masa kejayaannya dengan 7 gelar Ligue 1. Markinhoz telah menjadi bagian dari timnas Brazil selama 9 tahun. Memainkan 69 laga, ia berhasil membawa Brazil menjuarai Copa Amerika pada musim tahun 2018 sampai tahun 2019. Saga transfernya ke Barcelona membuat nama Raffin Ham mulai melambung. Finger asal Brazil ini sebelumnya tampi apik saat bersama tim Premier League, Leeds United. Bermain di sayap kanan, Raffin Ham mencetak 17 gol dan 12 asis dari 67 laga bersama Leeds United. Raffin Ham bahkan mencetak 1 gol dan 2 asis di debutnya bersama Barcelona. Di level timnas, Raffin Ham baru memulai karir pada Oktober tahun lalu. Namun, Raffin Ham sudah ikut berkontribusi besar dengan 3 gol dari 7 pertandingannya di kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Konnebo. Nama Vinicius Junior banyak dibicarakan setelah penampilan dunia-nya bersama Real Madrid musim 2021 per 2022. Puncaknya terjadi ketika Vinicius mencetak gol kemenangan Real Madrid di final Liga Champions saat bertemu Liverpool. Vinicius didatangkan Real Madrid dari Flamingo pada musim 2018 per 2019 seharga 45 juta euro. Sempat tampil di bawah ekspektasi pada awal kedatangannya, Vinicius berkembang pesat musim lalu. Ia mencetak 22 gol dan 20 asis di semua kompetisi. Kecepatan dan drivin Vinicius yang sangat baik menjadi senjata menakutkan bagi lumi pertahanan lawan. Pergerakan tanpa bola Vinicius juga memiliki lawan untuk mengawal pemain lincah berusia 22 tahun ini. Sobat Sports Sweat, itulah ulasan beberapa pemain dot dan Brazil juga masih mempunyai pemain lainnya yang bagus dan berprestasi yang akan bermain di Piala Dunia nanti di Qatar. Sampai jumpa di video berikutnya, jangan lupa klik subscribe-nya. Terima kasih.